Bapak-bapak sedaya Saya dari Nampangaken Nami saya Randi Sutrisno Saya sampai umur sudah setengah tahun Kegiatan saya Saya bantuan-bantuan Ini adalah lahan pertanian Ini adalah kelompok tani Mujim Makmur, Kaluan Budaan, Kecampasan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo Living in coastal areas in Kulonprogo Farmers in sub-districts of Temon, Watas, Panjatan, and Pengaseh Have a special way to manage their paddy fields They adopted system called Sawah Surjan to manage their land The Sawah Surjan system is one form of the local wisdoms In adapting to the environmental condition with poor drainage The areas of where the system is applied Are geomorphologically fluvial marine plains That are formed through a combination of the process of erosion and sedimentation That the soil condition in these areas mainly consist of sand Allows the land areas to lose too much water during the dry season With a minimum amount of water in the soil Paddy will scarcely grow Allows the land areas to be able to manage their land To be able to manage their land To be able to manage their land dan juga yang menjadi seorang yang berhasil dan ini yang berhasil bapak bertemu almarhum dan juga berhasil dan juga berhasil dan juga berhasil dan warga masyarakat dan juga tanaman terdapatkan jagung cantel dan ketelah berasal dan juga kemakan pokok menjadi juga cantel dan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu jauh kemudian perkembangan zaman atau pemerintahan menurut tanah saya yang terbuka menurut surja dan wilayah kemudian menurut saya menurut tanah surja menurut tanah saya menurut tanah surja menurut tanah surja menurut saya menurut dia bapak-bapak jauh menurutnya diukum menurutnya kemudian namun setunggal tahun namun sepisan mereka pun awal kerang luwe mereka bulan November itu zaman rumien nah karena mereka merilih itu dari irigasi teknikal mereka namun namun ngomongkan tadah hujan, tadah jawa itu ada sawah ledukan, tanam pari dan nginjilan surjan, dan sepon tanam hal di kultura, kalbet, sayuran, dan polo wijo sejak berikutnya, tanah surjan pun lajeng-lajeng lajeng mereka tanpa sebuah kata kadojen mulai kelompok tanah yang dimakmul mereka, tanah surjan itu masih doyo mereka pun tanami, ataupun gamel surjan teman-teman pun mereka merupakan padi, padi, polo wijo dan sejak saya pun pilihkan untuk irigasi teknis kira-kira langsung pun mereka tahun sebuah sebuah pulung jatuh gangsel mereka merupakan irigasi teknis saking kalibawang dipun tambah saking sermau saking waduk sermau lajeng tanah saya lajeng tanah saya lajeng tanah padi kaping kalih lajeng tanah surjan mereka tanam pun mereka merupakan kelompok tanah gudaan kemudian mereka tanaman found bawang merah dan cabai merah lalas lajeng ulan lalas mereka juga nandur pari lajeng ulan janwari ia akan Czyli Sanwarni menemifying sedang bawang merah lajeng ganglang Bawang merah sampun domugi, umur tiga minggu, menikau dipun susuli, menikau tanaman cabai merah. Keuntungan pun, menikau tumpang giliripun, salahan surjan in wilayah kelompok tanik, Mujimakmur. To overcome this situation, the land morphology is modified by creating guludan or reaches. They are raised beds performed by cutting and dredging the parts of the water-locked swamland to be heaped up and in parallel with each other. By forming the ridges, lower areas or furrows are available to maintain water supply for paddy growth. This is a method to prevent pyrite oxidation from occurring and producing toxic substances. The ridges usually extend in the same direction as the land slope inclines or line from east to west following the sun track to enable the paddy in the furrows to get sufficient sunlight. The ridges stand approximately 17 until 23 inches high and 22 until 91 feet wide. In the anhydrous areas, palawija or secondary crops consisting of grains, pulses, and root crops are usually planted. From the aerial view, the ridge and farrow resemble stripe formation that looks like a pattern found in traditional Javanese male clothing called surjan. Before the term sawah surjan was widely used, local farmers also called this multiple cropping system eh sawah marengan. The word marengan refers to a transition between two seasons. The ridges even though when we reach the conditions. When they come to a land of furrows to the land of furrows, They already have a benefit of the trees. They also have a benefit of the trees. They have a benefit of the trees. They have to take advantage of the trees. When theyimoake the trees they have a lack of fruit, They even grow, their roots and wildlife. petani di wilayah Kaluan Budaan padi, padi mereka tidak bisa mencangkan panen kaping sekali jika dipunuhkan, hasilnya padi kalian hasil hulci, mereka tidak ada hulci kendalanya pun hulci ini pun buat kendalanya pun tetap wuncen kendalanya pun, mereka contoh kemampuan mereka menanam bawang merah mereka menanam musim penghujan tanam bulan Januari, mereka jamur pun ingkang esu-esu kata mereka mencoba kerugiannya pun para petani tanaman padi, tanaman padi mereka menurut tanaman MTS Tunggal tanaman bulan 11, mereka kadang-kadang orang-orang ingkang pun petani, mereka patah leher karena mereka penyebabkan saking jamur dan tanaman ingkang kaping sekali, babakan padi harus mengkendalanya pun, kadang-kadang keluarga ini pun kerasak menikau ketah pun tanggulani sedang pun menikau penyemprotan hingga mawi kimia Besides giving solutions to the disadvantaged land condition, sawah surjan system also helps to establish a stable crop-filled ecosystem with the existence of plant diversification that promotes pest control. The research shows that sawah surjan has higher diversity of weed than that of the common paddy field. The higher diversity of weed, the more complex interaction occurs between weeds and pests. As a result, this complex weed and pest interaction makes organic sawah surjan as the most environmentally friendly pest control ecosystem. Offering various benefits such as better drainage system for paddy growth, more harvest profit from multiple cropping, as well as low pest damage risk, this local wisdom of paddy field management is supposed to be conserved and inherited to the next generation. Bapak-bapak dosen Universitas Gajah Mada ini adalah kardus punsi tanah surjan, tanah kelompok tanah mereka sakit, mereka mengirangi penyakit-penyakit, tanah tanah, 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 tanah tanah, 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 tanah bawang merah, cabai merah, yang jatuh, dan dan juga warga masyarakat kelompok tanah mereka menyebarkan bimbingan dan pembinaan dengan Bapak-Ibu dosen dengan Universitas Gajah Mada di Jogartal berapa yang mereka berharap dengan kardang tanah mereka menyebarkan pembinaan dan pembinaan dengan Bapak-Ibu dosen syukur bagi mereka diparangi dan juga tambah kegiatan Bapak-Ibu dosen dan juga satu dan juga berharap di rumah kedua kayak di Jogartal dan juga berharap dan juga bertemu bapak-bapak untuk ibu-ibu itu selamat menikmati selamat menikmati